John, mungkin ini penyebab bencana terjadi, tak ada salahnya, kamu simak baik-baik agar jam tayang meningkat Nanti, saya tonton juga channelmu, biar jam tayangmu naik juga John, kenapa kamu lari? Apa lautan sudah memberikan jawaban tentang banyaknya bencana yang terjadi di negeri ini? Apa yang kamu pikirkan, John? Ya, lautan masih diam, belum ada jawaban, masalah semakin banyak bencana semakin menjadi jadi Banyak perencanaan yang masih tertunda, saya jadi khawatir Sebenarnya, perencanaan itulah yang jadi masalah John, ini, ini yang akan kita bahas John, ini yang akan kita renungkan, jauh ke lubuk hati sanubari, yang paling dalam Maksudnya, apa lubuak cari to? Oh ya, baiklah, bagi setiap orang-orang yang tak bisa merasakan, yang hidup semau mau dia saja, seperti tak punya hati Padahal kita ini hidup punya Tuhan Kita hidup, ada Tuhan, punya Tuhan John, si penentu, baik buruk apa yang akan terjadi, di dunia ini Tak jarang orang-orang, yang punya rencana, banyak yang memaksakan kehendak, hingga tak peduli, salah dan dosa, tak peduli orang, sengsara Masya Allah, ternyata benar lubuak cari to, sudah seperti kampret saya lihat Ternyata benar lubuak cari to, sudah seperti kampret saya lihat Bahkan, sudah banyak yang gila, dengan satu perencanaan, John Sebagai manusia, kita punya akal dan pikiran, tak ada salahnya Punya rencana, kita memikirkan, yang untuk hari esok, kita pikirkan, dari sekarang Ini, ini sudah lumrah manusiawi John Namun setiap perencanaan itu, kita harus tahu, siapa yang memberi ketentuannya, tak lain daripada Tuhan Tak lain daripada Tuhan, John, semua kehendak Tuhan Kita bisa melihat orang-orang yang tak paham ini, orang-orang yang tak ingat Tuhan Justru, semakin banyak musibah, semakin banyak bencana, yang, dia rasakan Meski itu ada juga, bukan musibah bencana saja Bermacam musibah, ada yang struk, ada yang kanker, ada yang jantungan, dan asam urat Bahkan corona, penyakit ini rata-rata banyak terjadi sama orang kaya Apalagi kayanya itu di atas penderitaan orang lain, mengambil, hak, yang bukan hak miliknya Tamak warisan, tamak dengan tanah, air, dan api Pernah korupsi, pernah merampok, pernah menipu Orang kaya begini, tujuh kali keturunan, tak ada salah satu keturunan yang bertaubat Akan menular terus, musibah karma Karma, keluarga, ini, ini benar-benar terjadi Kalau kita tak memutuskan hukuman karma dalam dosa Musibah kan selalu ada Kita bisa melihat, dengan jelas, dengan nyata Orang-orang yang selalu ingat Tuhan Orang-orang yang tidak zolim Orang-orang yang benar-benar berhati tulus Kuat ibadah, kuat keimanannya Dengan perencanaan, yang sudah direncanakan Namun gagal, dan hancur Kita bisa melihat reaksi, orang-orang yang benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan John Jadi menurutku, banyaknya bencana Juga akan menambah kekuatan batin untuk beriman Dan menambah kekuatan batin untuk beriman Seperti senjata pedang ini John Kita tak akan percaya senjata ini bagus, kuat Kalau belum ditebaskan ke pohon atau ke batu karang Kita akan mengakui, setelah diuji kekuatannya Seperti itu juga keimanan kita John Masya Allah, ternyata benar lubuak carito Sebagai manusia, kita punya akal dan pikiran Tak ada salahnya Untuk beriman, dan selalu sabar Dalam musibah, dan selalu paham dengan perencanaan Apa yang direncanakan Siapa yang menentukan di kemudian Tak ada penguasa yang paling berkuasa Di dunia ini, selain dari Allah Tuhan kita John Nyawa di badan pun, tak bisa kita pertahankan Tiba-tiba kita mati, berpisah roh Dari jasad, siapa yang bisa mengelakkan Malang, tak dapat kita tolak Mujur, tak dapat kita raih Apa dikata, kehendak, Tuhan yang menentukan Ini, ini yang perlu kita luruskan Kita renungkan, jauh kelubuk hati sanubari Yang paling dalam, hikmahnya dibalik bencana Untuk mendalami, dan memahami Masalah pemahaman ini, bagiku Tak perlu bersekolah tinggi Tak perlu pakai dosen, yang banyak memakan biaya Aku bikin gue nunggu gitu kan Dia duduk aja di depan ruang dosen Selingokan, ngintip-ngintip, nyariin gue kan Terus ketemu maswa, ditanya Pak X ada nggak di ruangan? Dijawab, dosen kan lagi rampak Sudah seperti kampret saya lihat Sebagai orang desa yang tak bersekolah tinggi Kita belajar ke alam saja Cobalah kamu lihat laut, luas merata Simbol keadilan Dan air Simbol kehidupan Selalu mengisi tempat yang terendah Datang mengalir dari gunung Artinya, memberi pemerataan dalam kehidupan Masya Allah, ternyata benar lubuak cari tol Tidak seperti orang-orang pemerintahan Menjanjikan pemerataan Yang kaya bertambah kaya Yang miskin makin melarat Selalu yang dapat untung para pejabat kita Rakyat bawahan paling melarat Tidak seperti air Memberi pemerataan Kehidupan Jadi, tak perlu bersekolah tinggi Kalau niat otaknya Cuma untuk mencari uang dan harta melimpah Kita orang miskin Belajar sajalah kepada alam Cobalah kita lihat Makhluk yang lainnya Dan kita Kita melihat contoh Ke burung camar ini saja John Burung-burung ini Tak pernah merencanakan Di mana rumah tinggalnya Di mana mencari makannya Semua terjadi Dan ada Sudah ada Semua terjadi Dan ada Sudah ada Tanpa direncanakan Mereka hidup dan berkembang Semua makhluk Sudah ditentukan Dan diadakan Tempat masing-rezeki masing-masing Takdir masing-masing Masya Allah Ternyata benar lubuak cari tau Sebagai manusia yang punya akal dan pikiran Tak perlu juga Kamu putus asa Tak bersekolah tinggi Yang sudah bersekolah tinggi Uang sudah habis Orang tua sudah kelabakan menguliakan Ternyata Hasilnya kamu pengangguran Tak perlu juga kamu Prustasi Stres Jadi lonte Atau jadi tukang tipu Banyak usaha Yang bisa untuk kita sukses Yang penting kita jangan lupa Tuhan Berusaha dan berdoa Selalu Apakah kita Sudah bersyukur Terhadap Tuhan Apakah kita sudah menjaga amanah Dan perintah Tuhan maha melihat Dan maha tahu Apakah Kamu sudah ingat dosamu Apa Kamu sudah ingat salamu Mungkin saja Waktu dulu kamu pernah mencuri Mungkin saja Kamu pernah melawan orang tuamu Atau barangkali kamu Pernah berzinah Karena asik pacaran Dan ada cumbuan Hingga hal itu Kamu anggap kilaf Selagi Hati sanubarimu Yang paling dalam Belum bisa jujur Pada diri sendiri Dan bisa mengakui Kesalahanmu sendiri Karma dan dosa itu Kan selalu ada Musibah kan selalu menimpa Kita tidak tahu Orang tua kita Kakek buyut kita Yang bergelimang dosa Bisa saja dosanya Akan menjadi karma Untuk itu Kita keturunan anak cucunya Memutus dosa karma Dan selalu berdoa Untuk orang tua Dan diri kita Dan bartaubat Jauh dari hal dosa Agar malapetaka Dosa karma Bisa kita hindari Ini Ini perlu untuk kita renungkan Jauh ke lubuk hati yang paling dalam Tuhan maha melihat Dan maha tahu Kalau kita orang-orang yang belum bersyukur Kita orang-orang yang penuh dosa Dan noda Kita orang-orang yang serakah Tamak Dan banyak perencanaan Tidak ada rasa puasnya Tidak ada rasa cukupnya Menurutku Bencana dan musibah sudah patut kita terima Seperti senjata Pedang ini John Kita Takkan percaya senjata ini bagus Kuat Kalau belum ditebaskan Ke pohon atau ke batu karang Kita akan mengakui Setelah diuji Kekuatannya Seperti itu juga Keimanan kita John Masya Allah John Tuhan itu Maha melihat Dan maha tahu Jadi tak perlulah Terlalu banyak perencanaan Untuk kesenangan dunia ini Ketahuilah John Perlunya memahami kehidupan ini Jangan terlalu sibuk mencari kesenangan Karena Rasa-rasa itu Takkan ada Akhirnya Tapi Tapi belajarlah Untuk bisa menyenangkan Hal ini Akan menimbulkan rasa kepedulian Yang amat sangat John Budi baikkan selalu dikenang Jangan terlalu sibuk mencari harta Dan kekayaan Karena Takkan pernah ada rasa cukupnya Tapi Tapi berusahalah Untuk memberi Karena sekaya-kayanya orang Mampu untuk memberi Dan berbagi Keadilan yang merata Seperti air laut Meski dasarnya tidak merata Namun tetap yang paling terendah diisi air Dan akan terlihat luas merata Di atasnya air lautan Simbol keadilan Ini Ini yang perlu kita renungkan Jauh ke lubuk hati yang paling dalam John Ini desaku Belajarlah Dalam hidup ini Untuk suka Melihat keindahan Ini Ini bisa membuat hati kita tenang Dan damai Janganlah Matamu Terlalu buta melihat kemewahan Meski hidupmu di kota Karena kemewahan itu Takkan ada habisnya Dan cukupnya Selalu berubah-ubah Mengikuti perkembangan zaman Semakin mewah Semakin silau mata dengan harta dan kemewahan Tak jarang yang lupa diri Selalu merasa kurang Selalu haus Hidup ini Butuh keseimbangan Joe Ini Ini yang patut kita renungkan Jauh ke lubuk hati yang paling dalam Apakah sudah cukup kemewahan Yang kita punya Yang kita cari Apakah sudah bisa kita Untuk menenangkan hati Menenangkan jiwa kita Apakah kita Benar-benar Orang yang sudah bersyukur Masih banyak yang perlu kita tanyakan Kepada diri kita sendiri John Jangan takut bodoh Kita orang desa Tak bersekolah tinggi Sebodoh-bodohnya Manusia Tapi berusahalah Untuk mau diajari Untuk mau dinasehati Untuk bisa memahami Sepintar-pintarnya orang Tak ada yang mengakui Dirinya sendiri Pintar Sekaya-kayanya orang Tak ada orang itu sendiri yang mengakui Dia orang kaya Ini Ini perlu untuk kamu renungkan Jauh ke lubuk hati yang paling dalam John Karena tidak lama lagi Banyak orang kaya Mengaku kaya Orang pintar Mengaku pintar Dan berjanji Banyak janji Berkampanye Yel-yel-yel Untuk rakyat demi rakyat Padahal masih banyak rakyat yang melarat Bencana makin menimpa Ini Ini yang patut kita renungkan Jauh ke lubuk hati yang paling dalam John Semoga musibah Dan petaka Dijauhkan Allah dari kita Semoga rahmat dan hidayah Selalu diturunkan Allah Amin-amin Ya Rabbal Alamin Nah sahabat channel Lu buat cari itu Silahkan berkomentar Sampaikan pendapatmu Salam kompak selalu Terima kasih telah menonton